Halo guys, selamat pagi, jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Vario 150 ini ya. Oke mas bro, kondisinya yaitu motor ini jika lo digas, dia malah hilang. Jadi jika lo digas terus sampai mentok, dia malah hilang. Kalau diturunkan lagi, dia malah datang. Oke, ini akan saya coba biar penyedengar paham awalnya ya. Oke, kita kontak on. Normal semua ya. Kita pencet. Ini, hidup ya. Oke, ini tombol ini saya matikan mas bro ya. Jadi nanti biar tidak aktif macam begitu ya. Oke, sekarang kita gas. Nah, ini kita turunkan lagi. Nah, muncul ini. Oke mas bro, muncul kodenya. Oke mas bro, kalau kita menganalisa berdasarkan feeling, kondisi semacam ini adalah di TPS-nya, Throttle Position Sensor. Di mana TPS itu pada saat digas mentok, pada saat dia berputar begini sampai mentok, dia malah kacau. Kacaunya itu karena dia tidak bisa memberikan informasi yang akurat kepada ITU. ya, saya tersingkat dulu ya. Oke mas bro, ini adalah TPS-nya ya. Kelihatan, sayang? Oke. Nah, TPS ini jika dia dipakai, ya dia berputar ya, itu sampai di titik tertentu dia ngacau. Begitu ya, sama seperti kondisi saat ini ya. Setelah dia digas sampai mentok, dia malah ngacau. Kita turunkan lagi, dia malah ada. Nah, itu adalah feeling kita sebagai mekanik. Kemudian, di sini kan muncul kodenya juga. Maka kita hitung kode ini berapa, maka feeling kita dengan kode ini akan kita samakan. Oke mas bro, ayo kita hitung. Nah, ini mesin masih hidup ya. Oke, hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, oke, ulangi lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke mas bro, jadi antara feeling kita dan kondisi kedipan ini sama. Berarti saya nyatakan bahwa penyakitnya adalah di TPS-nya. Oke, kita buka dulu, nanti penyakit akan saya tunjukkan dan bagaimana langkah selanjutnya. Oke mas bro. Terima kasih telah menonton! Oke, ini bisa dilihat ya. Jadi TPS-nya ada yang di bawah ini. Di bawah ini, di mana dia tidak bisa memberikan sinyal yang akurat. Kita cek dulu ya. Kita buka. Oke mas bro. Ini kontak posisi mati ya. Kontak posisi mati mas bro ya. Oke. Ini kita coba menggunakan avometer ya. Karena kita akan mencari resistansinya, maka kita ukur dengan menggunakan ohmmeter. Oke, ohmmeter ini paling kecil dulu, tapi nanti disesuaikan ya. Kita taruh sini ya. Kelihatan gak kakak? Kelihatan ya. Oke mas bro. Ini satu taruh tengah, satu taruh bawah, atau tengah sama atas. Oke mas bro, ini saya taruh di bawah sama atas ya. Oke mas bro, kondisi saat ini, ini konektornya ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Kita taruh di tengah ini sama di bawah ini. Oke. Nah, ini tugas posisi disini. Oke. Kita taruh ini. Kontaknya mati ya kondisinya ya. Oke, kita taruh. Nah, taruh, taruh, naik, 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 terus, 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 terus. Nah, mas bro, hilang mas bro. Hilang. ini mentok mas bro sini hilang hilang memang hilang itu bener nampak itu saya turunkan mas bro saya turunkan saya turunkan ya saya turunkan no datang lagi ke jalankung ya ditarik lagi dia hilang lagi ya turun lagi dia datang lagi ya mas bro ini yang terjadi hilang ya kan datang lagi nah ini paling bawah ini paling bawah kita naikkan lagi terus-terus sampai di atas hilang ini mas bro polisnya hilang mas bro hilang ya mas kelihatan mas tidak agak ini hilang ya ini hilang loh saya turunkan lagi dia datang eh jalankung datang lagi kita gas lagi dia hilang lagi ya jadi ini tidak bisa memberikan informasi yang akurat oke mas bro ini adalah kondisi kemudian bagaimana cara penanganannya banyak cara ya paling mudah itu kita ganti dengan dengan yang baru tapi yang berkualitas itu paling gampang ya kemudian kalau misalnya tidak bisa mengganti maka ini kita buka kita bersihkan dia juga hilang ya bisa saya tidak bisa hilang ya kalau tidak begitu penjenengan nanti ini mas bro nah ini kan kalau digas mentok-tok ini dia akan hilang toh nah ini hilang maka penjenengan ganjal di sini ini ganjal di sini ya mas bro ini diganjal mas bro nah diganjal supaya dia tidak sampai mentok jadi ada di bawahnya begitu begini ada di bawahnya ya tapi ini ini kurang kondisinya ini sampai 15 saja ini sampai 15 saja oke harusnya kan naik nah itu 16 itu tadi hilang ini oke itu kondisinya di sini maka penjenengan bisa memilih cara mana saja yang penting penjenengan tahu kondisi panjirnya sendiri ya mas bro ya nah ini akan saya coba membersihkan dari sini dulu ya oh tadi tadi oh iya matur sun matur sun siap 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 25 25 25 ya ya ini tadi oke mak bro ini kita gunakan kunci L kembang ya ini ukurannya adalah 25 ya oke nah kita masukkan begini ajati kuat-kuat ya kalau perlu kita kasih ketokan dulu di sini ya kalau perlu jika londak nggak apa-apa oke kita goyang nah ini masih ini butuh ketokan nah kena oke mas bro dan biasanya kalau sini diketok-ketok sini juga hilang biasanya coba ini oh masih hilang masih hilang ya oke kita bawa keluar dulu nah nah ini kondisinya ya biar gak oke mas bro ini orangnya kita pasang dulu ya biar nempel di dalam dulu orangnya nah yuk keluar oke mas bro harusnya begini kan ada ya harusnya kita bersihkan dulu ya ini sampai di 16 ya padahal tadi hilang ya sampai di 16 16 ini mentok nih kita mundur lagi nah bisa naik lagi 16 16 masih kaya oke mas bro ini juga kita ambil ya kita ambil tujuannya adalah untuk merubah posisi nah kita keluarkan kita ambil ini pandiran bisa melihat ini ini kita buka sedikit ya kita buka sedikit begini nah biar dia membuka ya yang yang dalam ini ya mas bro ya yang dalam oke kita masukkan lagi kita kembalikan di posisi nol oke nol ayo kita pasang disana kita pasang disana ya oke mas bro sering terjadi apa namanya itu keluhan contoh misalkan berbet dan lain-lain penjelian bisa mengatur dari sini juga bisa mas bro ya oke jadi ini kita cari posisinya nah sekarang kita coba kita gas mentok apakah dia mau berubah nah ini mas bro oke ada kan lihat ini kak atas kak atas kak nah mentok ini sudah mentok oke nah oke mas bro oke oke sekarang coba kita kunci sekalian ya 17 17 set 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 oke oke mas bro coba kita pasang dulu ya nah nah oke oke nanti soal yang ini nyala bisa anda riset manual ya oke kita kontak oke nah terus sekarang kita gas ya mentok oke 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 makbro bisa dipahami maksud saya ya oke sebenernya ya penyakitnya TPS ini bisa berubah-ubah jadi kondisi TPS ini sebenarnya itu kualitasnya kurang jempol sebenarnya ya jadi seperti kelelahan begitu setelah kita treatment kita kasih bersih-bersih tapi dia bisa muncul lagi atau posisi yang kita geser tadi cepetannya itu dengan kita geser posisinya dia juga bisa berubah jadi macamnya banyak penangannya juga banyak monggo pilih yang mana dikondisikan bisa dipahami ya intinya adalah dari TPS ini itu aja intinya ya ini sudah terjadi kemudian kalau penyerang masih kurang puas penyerang bisa menghilangkan atau menghapus daripada mil yang telah muncul ini tadi caranya yaitu bisa menggunakan skenernya atau Anda bisa menggunakan cara manual oke mas bro itulah sedikit tulisan kami dari Agiam Channel tentang bagaimana cara menangani motor Vario 150 yang tidak bisa digas mentok bayang kalau mau nyalip mas bro ya sudah siap-siap mau nyalip digas hilang yang terjadi adalah di TPSnya dan sudah saya tunjukkan pada panjeningan semua dan sudah saya tunjukkan bagaimana cara menangannya oke semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk panjeningan semua terima kasih salam dari kami Agiam Channel selamat menikmati